Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal adil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber ayat biasa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Banyak umur perjuangan merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walau fiat tidak kurang suatu wabak pun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit Menghapus dosa Benapa pahala Sakit yang insya Allah Segera disayatkan oleh Allah Amin Oke guys Semenjak keluar pernyataan Ra'is'an BPNU Kiai Haji Bertaulah Yang berlagak angkat Duhnya Kita dengerin lagi ya Antara duriah Duriah-duriah yang Satu kelompok disebut Ba'alawi Yang satu kelompok disebut Duriah Wangisono Terutama Nah jadi Dari pernyataan video yang sangat terkesini Nanti video fullnya gue taruh di belakang ya Video fullnya gue taruh di belakang Kan itu membuat Ada Konten ya Konten yang gue sebut Konten nih Fuad Leret Itu sampai nyebut Luka menganggau Werdana diin Ula si tua bangka Ra'is'an BPNU Kiai tukang fitnah Pencah Bertaulah Itu dari benteng Nusantara Ya buat Leret Mau ngajak saingan Kiai mitaulah Aduh yang modennya begini Hei Kamu lagi apa? Kamu lagi Kamu masih sehat kan? Udah 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 Gak usah lama-lama ya Jadi Pernyataan Kiai mitaulah Akhir ini Cukup membuat Mereka kepanasan Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahnya apa? Ada Dari GP Ansor Oke Itu mengambil langkah tegas Ini keren ini Hina Ra'is'an BPNU Kiai Haji Bikaulah Kiar pemilih akun Benteng Nusantara Ditutup Minta maaf Nah Jadi Udah Jangan Jangan mengira Kalian bisa Menghina-hina Kiai Menghina-hina ulama Gue nih Andai kata Gue bertentangan Dengan tulis Ulama ya Gue gak pernah Menghina ulama Gak pernah Gue menghina ulama Ini Fuad ini Siapa Mau hina-hina Kiai Siapa Fuad ini Orang Kapan Belajarnya Dimana Belajarnya Ngaku-ngaku Murid Murid Abagul Zaini Juga Mana Buktinya Gak ada Dapet dari Mimpi Katanya Halo Katanya Begitu ya Halo Anjir Kita baca dulu nih Inera Isham Kita baca dulu nih Ini udah masuk Sampai Berkaisatu.com Guys Sebuah akun Youtube Yang dikenal Dengan nama Benteng Nusantara Telah memposting Video yang Mengandung Narasi Hinaan Dan fitnah Terhadap Ra'isam PBNU G.H.Miftahulahyar Bayangin Ini udah gak Pake Video yang Mengandung Dugaan Narasi Hinaan Gak ada Kata Dugaan Langsung Mengandung Narasi Hinaan Dan fitnah Terhadap Ra'isam PBNU G.H.Miftahulahyar Video tersebut Tidak hanya Mencoba Merendahkan Video tersebut Tidak hanya Mencoba Merendahkan Pendapat C.H.Miftahulahyar Tetapi Menuduh Pemimpin Tertinggi PBNU Telah Merusak Nahdotul Ulama Dari Indonesia Si Fuad ini Andai kata Dia gak Setuju Sama C.H.Miftahulahyar Kan Bisa Tabayun Bisa Tabayun Ini memang Gitu Mereka Ini perusuh Medsos Benteng Nusantara Buat Ini perusuh Medsos Perusuh Di Medsos Gak Gak Punya Nyali Dan Gak Tahu Aturan Dia Kalau Memang Gak Setuju Sama PBNU Sebagai Orang Meskinya Yang Mencintai NU Tabayun Berkirim Surat Tahu Aturan Bukan Goblok Memang Lu Kelihatan Tangget Tolong Lu Gitu Lanjut Bacanya Video Berdurasi 10 menit 39 detik Tersebut Diunggah Benteng Nusantara Pada Sabtu 1 Juni 2024 Pukul 10 pagi Video Provokatif Tersebut Video Provokatif Itu Telah Ditonton Ratusan Riku Orang Tudingan Serius Ini Telah Menarik Pelatihan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anson Untuk Mengambil Langkah Tegas Gue Juga Mengajak Semua Pihak Baik Baik Bulama Siapapun Tolong Sebagai Orang Yang Mencintai NKRI Kita Bukan Orang Orang Yang Cuman Teriak NKRI Harga Mati Bukan Kita Yang Benar Mencinta NKRI Jadikanlah Hukum Sebagai Panglima Tertinggi Walaupun Sekarang Ini Aparat Pedagak Hukum Lagi Disorot Tapi Kita Tetap Harus Menghormati Hukum Nah Gue Respect Sama GP Ansor Menjadikan Hukum Sebagai Panglima Tertinggi Ya Jadi Ini Langkah Tegasnya GP Ansor Gue Respect Isinya Fitnah Kami Menuntut Agar Pemilik Akun Tersebut Segera Meminta Maaf Ketegas Ketua LBH GP Ansor LBH LBH Ini Berarti Kan Secara Hukum Ya Kita Ingat Maheratu LB Almarhum Itu Kan Juga Di Dinilai Menghina Dan Akhirnya Dilaporkan Secara Hukum Masuk 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 Dendi Zuhair Ilvin Sa Dalam Pernyataannya Kepada Media Minggu 1 Juni 2024 Wah Siap Mas Dendi Dendi Memberikan Batas Waktu 2x 24 jam Bagi Permohonan Maaf Jika Tidak Ada Respon Pihaknya Akan Mengambil Langkah Hukum Keren Keren Memang Harus Dengan Langkah Hukum Gak Bisa Dengan Langkah Lain Mereka Bacotnya Di Metro 10 Lanjut Bacanya Ini Melibatkan Pimpinan Tertinggi Masyarakat Itu Kita Harus Menjaga Reputasinya Fitnah Ini Telah Menukai Organisasi Dan Anggota Itu Kami Menunggu Selama 2x 24 Jam Jika Tidak Ada Respon Kami Akan Mengambil Langkah Hukum Tambah Bagus Ya Dan Ada Beberapa Orang Itu Ubat Amin Nunggu Itu Si Gus Ubat Itu Ini Lagi Proses Dalam Hukum Di Kianjur Habis Gini Ada Kelompok Lampok 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 Itu Akan Kami Laporkan Ya Bergeraknya Dengan Hukum Jangan Bergerak Dengan Medsos Medsos Balas Medsos Ramih Di Medsos Doang Pakai Hukum Kira-kira Mereka Kalau Sudah Berhadapan Dengan Hukum Dimana Dia Juga Mengungkapkan Pihaknya Telah Mengkoordinasikan Kejadian Ini Dengan Barisan Serpah Banser Ansor Sebagai Pengawal Ulama Menurutnya Banser Sudah Siap Untuk Melakukan Tabayun Bagus Banser Telah Siap Kami Hanya Menunggu Instruksi Dari Panglima Tertinggi Banser Gus Ad-Din Kedua Umum Pimpinan Pusat Kip Ansor Ad-Din Jauh Hordin Tambahnya Ya Bagus Alhamdulillah Meskipun Perbedaan Pendapat Adalah Hal Biasa Di Dalam Tubuh Nah Toto Ulama Dendi Menekankan Narasi Provokatif Narasi Yang Provokatif Fitnah Dan Pengginaan Terhadap Pimpinan Tertinggi BPNU Sangat Disayangkan Debat Adalah Bagian Dari NU Tetapi Jujuan Fitnah Kepada Pemimpin Tertinggi Kami Provokasi Terhadap Keluarga NU Sangat Disayangkan Dan Seharusnya Tidak Perlu Dilakukan Pegasnya Perbedaan Pendapat Itu Wajar Perbedaan Pendapat Itu Sangat Amat Wajar Gitu Gak Perlu Gak Perlu Hina Gak Perlu Fitnah Gitu Selama Yang Disampaikan Fakta Nah Kalau Udah Menghina Nah Itu Yang Masalah Dan Kita Adalah Orang Orang Yang Tinggal Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Kita NKRI Harga Mati Jangan Cuma Jadi Slogan Dan Jadikan Hukum Di Negara Kita Sebagai Panglima Tertinggi Jadi Aksinya Gak Cuma Di Bedsos Golongan Mereka Bacor Bedsos Dan Sekarang Kena Batunya Akan Banyak Yang Kena Batunya Kalau Begini Dan Itu Membuat Kuat Leret Takut Guys Di Postingan Komunitasnya Yang Di Atas Sini Itu Tulisannya Luka Mengangah Warga Nahdiin Pula Si Tua Bangka Sekarang Disini Dia Udah Hilangkan Itu Cuma Luka Mengangah Warga Nahdiin Tua Bangkanya Si Tua Bangkanya Udah Hilangkan Itu Menunjukkan Kuat Leret Takut Kena Batunya Lu Ya Ha Kuat Leret Kena Batunya Lu Ya Ya Guys Jadi Begitu Ya Guys Alhamdulillah Respect Buat GP Hansur Dan Tanser Yang Sudah Mengambil Tindakan Tegas Untuk Kuat Leret Dan Kawan Dan Kuat Leret Selamat Menikmati Kerakutan Dan Yang Lainnya Tunggu Waktu Kalian Ubat Amin Allah Laporan Sudah Berjalan Ya Kita Kasus Ini Gak Ada Tukang Fitnah Bihak Boleh Dibiarkan Hidup Enak Gitu Masa Tukang Fitnah Dibiarin Kebacot Mulu Di Medsos Jangan Tukang Fitnah Berhadapan Dengan Hukum Karena Kita Cinta NKRI Bukan Slogan NKRI Kita Menjadikan Hukum NKRI Sebagai Time Limater Tinggi Sepakat Gua Bepi Aldo Youtuber Biasa Sampai jumpa Di konten Gua berikutnya Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Gua rasa Nah ini Video KMV Tahun Lakhir Gua putar lagi Biar makin Panas Mereka Gaduhnya Bab Nasab Antara Durriyah 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 Yang Satu kelompok Disebut Ba'alawi Yang satu kelompok Disebut Durriyah Wali Songo Terutama Kalau ngersih Insyaallah Aman-aman saja Saya tidak melihat Ini jadi Sesuatu yang Besar Karena disini Juga Para Bagian muasis Banyak Termasuk Almarhum Gai Burhan Ada Putranya Gai Ghizni Tapi di tempat lain Bahkan sudah masuk ke cabang-cabang Dipengaruhi cabang-cabang Agar mereka menolak Ba'alawi Menolak Ya memang Ada perbuatan salah Pengicunya Tapi sebagai umat Islam Kan tidak sampai Apalagi warga Nadine Kan tidak sampai Membesar-besarkan Apalagi itu hanya Kelakuan Ya satu dua orang Saksia-saksia Tapi yang dihantam Adalah Jam'iyahnya Atau Babonannya Penolakan kebenaran Semua orang Sedunia Mufti sedunia Kalau menfatwakan Misalnya ini ya Pernah melihat ya Menfatwakan Bahwa Ba'alawi itu Sokhih nasabnya Saya tetap menolak Ulama dunia ditolak Ini ilmu macam apa Semacam ini Bukan ajaran kita Semacam itu Nah sekarang PCPJNU itu dimasuki Terutama di seluruh raya Itu sudah kena Nanti akan saya usahakan Supaya dibenahi itu PCNPJNU yang sudah Mulai menolak Apa Ini Wirid Wirid Yang sering kita baca Robitul Haddad Dan semua Dan nanti pada gilirannya Ya Masa'ih kita Masa'ih kita Kanjeng saya Abdul Qadir Jalan Sudah mulai digarap Said Muhammad Ali Al-Maliki Juga diragukan nasabnya Nanti digilir semua Di belakang itu siapa Wahabi Yang memang Berani dia menolak Seperti itu Kebenaran ditolak Dan sebagian daripada syiah Ini perlu kami sampaikan Di acara yang sangat Penting ini Untuk bagaimana Intisap kita Pada Mbah Hasim Asari Seikhana Khalil Mbah Sehna Walid Bantani Sebagai muasis-muasis Sebagai Pemberi sinyal-sinyal Ya Lalu Kalau sampai terkena Terimbas penyakit itu Tidak sadar Kalau kita ini Sebenarnya Menolak Mbah Hasim Ini Khusus pada Pengurus NO Agar Jangan penyakit itu Lalu mengimbas Ke Jawa Timur Pokoknya Kalau ini sampai Kena Yang Terkena Adalah Para muasis-muasis Jamian Atau Artinya apa Berarti Sudah Busung Kita Kasusnya Dengan Individual Dengan Habib A Habib E Habib E Ya Habib E Ini saja Yang garap Kenapa kok Yang salah ini Habibnya Orangnya Kok Kelannya Atau Organisasinya Ini yang digarap Berarti Memang sudah punya tujuan Untuk mengaburkan Terima kasih